Halo Sobat Kura, kembali lagi di channel kami, tentunya channel yang membahas tentang dunia berkura-kuraan. Pada video kali ini, kita akan membahas perbedaan antara kura-kura Yellow Belly Hybrid dengan Yellow Belly Pure atau Yellow Belly yang asli. Sekilas, keduanya memiliki visual yang hampir sama, akan tetapi, jika kita lihat secara lebih mendetail, tentunya akan tampak perbedaan. Langsung saja, tanpa basi-basi, kita langsung ke tahap pembahasan. Kita mulai dari Yellow Belly Hybrid. Yellow Belly Hybrid pada dasarnya memiliki visual yang cukup rame, karena pada plastron memiliki dot yang cukup banyak. Tergantung kualitas tentunya, semakin banyak dot, tentunya kualitas akan semakin jelek. Ciri yang selanjutnya, lain pada slider kepala, pada Yellow Belly Hybrid tidak nyambung. Ini gampang sekali untuk membedakannya ya, teman-teman. Lalu kita lanjut ke Yellow Belly yang Pure. Nah, ini line pada kepala, jelas nyambung, tebal, kuning tentunya. Karena Yellow, namanya juga Yellow Belly Pure. Nah, pada ciri yang selanjutnya, untuk plastron dari Yellow Belly yang asli, memiliki kebersihan yang lebih tinggi tentunya ya, teman-teman. Selain itu, line juga kuning bersih. Plastron biasanya tuh di Yellow Belly, ada yang beranggapan harus kurang dari 4. Tapi, ada juga yang menganggap plastron harus benar-benar bersih, tergantung mashup masing-masing tentunya ya, teman-teman. Tinggal pilih saja teman-teman ikut mashup yang mana untuk mengkategorian Yellow Belly yang asli. Tentunya pada Yellow Belly yang asli pun, semakin plastron dot, semakin bersih, akan secara harga akan lebih, tentu lebih mahal, visual lebih oke, dan akan menjadi ciri khusus atau pembeda dengan Yellow Belly Hybrid yang sebelumnya saya jelaskan, teman-teman. Tentunya tidak sulit untuk membedakannya, nah, karena pada Yellow Belly Hybrid, plastron jelas banyak dot, sedangkan pada Yellow Belly yang pure, plastron jelas-jelas bersih atau kurang dari 4 biasanya. Tergantung selera tentunya, kalau ditanya apakah bagus Yellow Belly Hybrid ataukah yang asli. Selera masing-masing tentunya, karena ada sebagian orang yang lebih suka Hybrid, ada sebagian orang yang lebih suka yang ke Pure. Oke, saya kira cukup untuk penjelasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komentar dan bye-bye. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, teman-teman. Yuhuuu!